ZIA, AS, HH, dan SI berhasil dibekuk tim satres narkoba Polresta Mataram akibat menjual barang haram narkotika jenis sabu. Keempat pria asal kota Mataram tersebut kini terancam mendekam di balik jiru GBC selama 20 tahun. Empat orang pria asal kota Mataram, yaitu ZIA, AS, HH, dan SI dibekuk tim satres narkoba Polresta Mataram. Keempat pria tersebut diamankan akibat menjajakan barang haram narkotika jenis sabu. Kempatnya diamankan di dua TKP yang berbeda, di mana petugas sebelumnya membukuk SI alias Wang Toke. Lalu berdasarkan pengembangan, petugas kemudian menangkap tiga orang lainnya. Polresta Mataram, Kompis Polheri Wahyudi menyampaikan, petugas melakukan penggeledahan di rumah ZI namun tidak ditemukan narkotika, tetapi ditemukan alat timbangan. Alat hisap berupa bong dan barang bukti lainnya. Setelah itu petugas kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan SI. Selanjutnya juga kita melakukan penggeledahan di rumah. Penggeledahan di rumah, yaitu di rumah saudara ZI. Dari diamankannya para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dengan total lebih dari 10 gram, alat hisap, uang tunai sejumlah 12.125.000 rupiah, beserta barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam dicerat dengan pasal 112, pasal 114, pasal 132, dan pasal 127. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.